Setelah meyakini mimpi Muhammad Qasim, aku sekarang takut meninggalkan sholat. Jadi sekarang aku selalu... Berarti beliau di Indonesia pun gak tau sampai berapa lama. Tepat sekali benar. Beliau tidak mengetahui sampai kapan di Indonesia ini. Beliau hanya mengikuti petunjuk yang Allah berikan lewat mimpinya. Seperti itu. Kalau mau buktinya ada nih salah satu video ketika Muhammad Qasim ditanya tentang kapan dia mau menikah. Dan dia menjawabnya, kita lihat saja nanti rencana Allah seperti apa kepada saya. Seperti itu dia bilang. Ingat kiamat itu urusan Allah tugas kita hanya beribadah kepadanya. Ya betul. Dan menjauhi larangannya. Benar sekali kiamat itu urusan. Jadi disini kabar mimpi Muhammad Qasim 90 Karim bukan kita hendak mau mengurusi kiamat. Saya setuju seperti yang abang bilang bahwa kiamat itu urusan Allah SWT. Bahkan Nabi Muhammad SAW pun tidak mengetahui kapan terjadinya kiamat. Tugas kita hanya beribadah padanya dan menjauhi kelarangannya. Ini sedikit ada kekeliruan bang. Kalau kita hanya fokus kepada Allah SWT. Terus bagaimana dengan saudara kita di sebelah yang tidak makan, yang dalam kesulitan. Maksudnya kita terus fokus pada Allah SWT. Nggak seperti itu juga bang. Aku nih udah mati ya. Dan menjauhi larangannya. Sama bang. Kabar mimpi Muhammad Qasim ini juga mengajak kita untuk menjauhi larangannya. Larangan untuk menghindar segala bentuk sirik. Ini yang paling utama bang. Cuman sayangnya kita nggak banyak dapatkan dari ulama atau menustad kita ini. Tentang menjauhi segala bentuk dan sirik ini. Itu yang sangat disayangkan. Padahal ini paling penting. Coba bayangkan ya bang. Ketika kita memiliki amalan yang begitu banyak. Anggaplah kita rajin sedekah, beribadah dan segala macam ya. Baca Al-Quran ya tiap waktu, jikir pagi petang. Ketika kita memiliki amalan hampir seluruh isi dunia ini. Akan tetapi kita memiliki kesirikan. Nah ketika kita meninggal dan kita menghadap Allah SWT. Ketika ditanya mana amalanmu, ternyata amalan kita habis, hangus. Karena kita melakukan kesirikan. Dan ini di Al-Quran sudah banyak diberitahu oleh Allah SWT. Bahwa sirik ini menghapus segala amalan-amalan yang kita punya. Jadi ini yang paling penting bang. Apa sekarang Muhammad Qasim sudah dipakisan kak? Tadi saya ada jawab beliau masih Indonesia. Adakah mimpi terbaru selama beliau di Indonesia? Mimpi terbaru Muhammad Qasim Nabi Karim. Saya dengar sewaktu beliau pertama kali kesini. Itu masih ada beliau mengalami mimpi. Dan mungkin beliau akan terus mengalami mimpi ya. Karena itu adalah almubah sirot yang Rasulullah sampaikan. Bahwa kabar untuk kita umur akhir jaman ini adalah almubah sirot. Jadi kemungkinan beliau itu akan mendapatkan mimpi. Sebagai petunjuk di akhir jaman ini. Amin. Bang, saya sudah lama percaya mimpi beliau. Masya Allah bang, stop genosida. Kalian itu kenapa sih kok bisa percaya dengan kabar mimpi Muhammad Qasim Nabi Karim? Orang menyangka kita itu membayar mereka atau memaksa mereka gitu. Untuk mengatakan percaya dengan mimpi ini. Kenapa? Karena kita hadir di media sosial ini tanpa foto profil diri gitu. Padahal kita ini tidak menggunakan foto profil diri itu adalah cara kita untuk menghindari segala bentuk sirik. Karena ketika kita menggunakan profil makhluk hidup itu bagian dari kategori sirik atau sirik modern. Jadi kita tidak menggunakannya. Namun tetap akun-akun kita ini semuanya asli ya. Jadi jangan nyangka kita ini nggak ada berani pakai akun real. Semua itu real. Cuman kita nggak pakai foto diri aja. Assalamualaikum, Endah, Rewang. Waalaikumsalam. Mungkin Endah apa kabarnya? Bagaimana kabarnya? Assalamualaikum Bang. Perang Dunia Ketiga mulai belum? Waduh. Saya ini bukan pengetok palu Perang Dunia Ketiga Bang. Kalau misalkan saya pengetok palu Perang Dunia Ketiga lebih baik saya pengetok palu. Start ketok ini. Top. Kalian semua bisa nikam patna. Kayak gitu mungkin. Taknak mau datang. Oh. M.K. Taknak datang Malaysia. Kumbang Lilin. Sebetulnya Muhammad Qasim itu telah datang ke Malaysia. Cuman sekarang beliau udah... Jadi waktu itu kan beliau tuh dari Pakistan, Malaysia, Indonesia, seperti itu. Mungkin Bang Kumbang Lilin yang nggak update tentang berita Mimpi Muhammad Qasim ini. Nah untuk update-nya silahkan kunjungi YouTube Review Muhammad Qasim. Ataupun dari profil Review Muhammad Qasim yang ini. TikTok ini nanti ke profil. Di situ ada bio. Di situ ada website Muhammad Qasim. Klik aja. Mimpi terbarunya apa kak? Mimpi terbarunya? Insya Allah nanti ketika ada mimpi terbaru. Kita akan bisa tahu bersama-sama. Karena nanti akan diekspos. Seperti itu. Kalau belum ada diekspos berarti kita belum tahu. Ada mimpi baru atau tidak gitu. Mimpi yang sama dikatakan dalam kitab Al-Quran. Yang mana tuh? Ada memang bagian dari Mimpi Morkasim yang sama. Seperti Allah bagaikan dekat di dekat ulat leher ya. Terus juga ada kayak di Al-Quran dan Mimpi Morkasim seperti gini. Sesungguhnya jika manusia dan jin bersatu untuk membuat ayat yang serupa. Mereka tidak akan mampu. Kurang lebih kayak gitu yang saya ingat. Alhamdulillah kabar baik. Tapi tetap istiqomah. Alhamdulillah kabar baik. Tetap istiqomah membantu disebar kami Mimpi Morkasim. Alhamdulillah. Ya bersyukur dengan keadaan yang disini gerah ya. Nggak tahu nih kok bisa gerah kayak gini. Mungkin pasukan-pasukan yang nggak suka ketika kita mencoba untuk menyampaikan kebaikan, kebenaran. Itu langsung dibuat panas gitu. Jika umat Islam mampu menerima petunjuk Allah kepada Mermat Qasim. Umat Islam akan menjadi umat yang satu. Masya Allah bang sirul Allah benar sekali. Umat Islam akan menjadi umat yang satu. Insya Allah. Seperti yang disampaikan oleh Mermat Qasim 60 Karim. Ketika kita sudah menghindar segala bentuk sirik. Dan Allah mau menolong kita. Insya Allah kita akan bersatu kembali. Seperti Islam yang pernah dibawa oleh Nabi Muhammad SAW 1400 tahun yang lalu. Insya Allah. Esa Syahrul. Saya sudah berusaha menghapuskan segala dosa sirik modern yang saya ketahui. Semoga Allah SWT adalah dido. Masya Allah. Alhamdulillah. Inilah yang kita inginkan. Yang kita mau ya dari orang-orang ketika dia sudah tahu kabar mimpi Mermat Qasim ini. Masya Allah. Semoga yang lainnya juga mengikuti. Seperti Bang Esa Syahril. Ini demi kebaikan kita. Menyelamatkan iman kita. Menyelamatkan segala amalan yang kita punya. Dan membuat Allah mau menolong diri kita. Seperti itu. ALB. Pendusta si Qasim tuh. Bahasa Arab aja gak bisa. Gimana dia bisa ngerti bahasa Rasulullah. Pertama. Kenapa Abang mengatakan bahasa Arab aja gak bisa. Memangnya kenapa? Apa kaitannya Muhammad Qasim dengan bahasa Arab? Dan gimana dia bisa ngerti bahasa Rasulullah? Memangnya apakah Rasulullah itu yang Abang ALB tahu ciri-cirinya ketika kita bermimpi itu harus berbahasa Arab? Itu gak jadi ini ya Abang. Gak jadi sebuah patokan atau tolak ukur. Karena kita tolak ukurnya itu dari hadis. Ketika Muhammad Qasim bermimpi. Ciri-cirinya itu sebagaimana yang ada di hadis. Ketika orang bermimpi bertemu Rasulullah itu benar. Karena setan dan jin tidak bisa menyerupainya. Dan bahkan ketika Muhammad Qasim bermimpi bertemu dengan Rasulullah SAW. Itu tubuh Muhammad Qasim yang bersaksi di dalam mimpinya. Bahwa Muhammad Qasim ketika bertemu dengan Rasulullah. Seperti ini adegannya. Muhammad Qasim berjabat tangan dengan Rasulullah SAW. Dan tangan Muhammad Qasim bersaksi bahwa itu adalah tangannya Rasulullah SAW. Dan ketika Muhammad Qasim berpelukan dengan Rasulullah SAW. Tubuh Muhammad Qasim bersaksi bahwa itu adalah tubuh hangannya Rasulullah SAW. Nah jadi itu satu kebenaran yang bisa kita pegang Apalagi dengan mimpi-mimpinya yang benar terjadi Dan banyak lagi lah mimpinya yang bisa kita anggap bahwa itu benar Rasulullah Karena dia menyampaikan hal-hal baik Bukan suatu sesesatan ataupun dosa Coba cek pertemuan dengan Ustadz Julkifi Muhammad Ali Apa yang dikatakan Ustadz Julkifi Itu sudah menjadi acuan untuk setiap mimpi muslim bahwa mimpi ini baik-baik saja Tidak ada kesesatan, bukan hal baru gitu Assalamualaikum Bang Waalaikumsalam Bang bisa kasih tahu amalan khusus jikir harian yang dilakukan dan diajarkan Muhammad Qasim Bisa bang, bisa Yang paling gampang, yang sudah Ini untuk yang paling gampang, yang umumnya ya Tapi ntar dulu nih Pertama ini bukan, kalau saya bilang, bukan amalan khusus ya Ataupun bukan suatu ajaran Akan tapi ini, di dalam mimpinya Muhammad Qasim diberikan oleh Allah SWT Bahwa Allah tidak akan meninggalkan Muhammad Qasim dengan keadaan apapun ya Dengan kondisi apapun Dan Allah menyampaikan untuk Meritahan Muhammad Qasim, hindari segala bentuk sirik Dan ucapkan Subhanallah, bihamdi, subhanallah, bihamdi, subhanallah, ilajim Sebanyak enam kali Setelah itu, berselawat kepada Rasulullah SAW Assalatu Assalamualaikum Ya Rasulullah SAW Seperti itu Nah, insya Allah Allah tidak akan meninggalkanmu Qasim Dan ini Menjadi, apa namanya Satu hal yang ditangkap oleh para pendukung Muhammad Qasim Mungkin, ini juga bisa diterapkan oleh diri kita yang mendukungnya Ketika kita menghindari segala bentuk sirik Juga menyebutkan subhanallah, bihamdi, subhanallah, ilajim Sebanyak enam kali Dan juga salawat Jadi, dia bukan ajaran dari Muhammad Qasim Ataupun amalan khusus gitu Bukan Allah Rasul bersamamu Muhammad Qasim Insya Allah Dalam mimpi muat Qasim juga telah jelas Di situ Bahwa Allah mengatakan Tidak mungkin aku meninggalkan Orang yang kepalanya dinaungi oleh Rahmat Belas Kasih Sayang Nabi Muhammad SAW Saya percaya mimpi-mimpi muat Qasim Saya IRT sebelumnya Saya tidak pernah Tik-tokan Demi ikut Mens Apa nih? Mens Selanjutannya apa nih? Mungkin mens share ya? Oke Alhamdulillah Bu, Masya Allah ya Itu satu Kanugrah Satu kebaikan Apa namanya? Usaha yang baik Ingin ikut menyampaikan kabar mimpi muat Qasim ini Masya Allah Allah Tahu sekecil apapun yang kita lakukan Karena ini bukan pekerjaan biasa Biarkanlah apapun yang Allah katakan Karena Mereka hanya tidak melihat apa yang kita lihat Allah mengataui bahasa hambanya Ya benar sekali Bang WD Project Bang, kamu percaya mimpi muat Qasim dari tahun berapa? Ah Aduh Kalau soal percaya dari tahun kapan ini Saya lebih memikirkan Khawatir nanti akan timbul seperti Wah ternyata udah seperti ini gitu Kayak gitu Dan juga timbul nanti Orang-orang yang baru percaya Kayak ngerasa minder Ya Alhamdulillah Saya sudah mendukung beliau Mudah bagi Allah Macem ada wahyu gitu Ya Kita bisa Ini sebetulnya kayak Perbedaan sebutan ya Ketika Nabi Muhammad SAW Ataupun Rasul itu Menerima Kabar dari Allah SWT Kita sebut dengan wahyu Akan tetapi Kalau Muhammad Qasim ini Kita tidak bisa sebut itu wahyu Karena dia bukan Nabi Bukan Rasul Namun Nabi sudah menyampaikan bahwa Di Kirjaman ini akan ada Al-Bashirat Seperti itu Allah bercakap dalam bahasa insan Yang biasa dia pakai Jadi mudah bagi Allah Benar sekali Kak Noci Itu bukti bahwa Allah itu Maha ya Jadi jangan membatasi Allah bisa berbahasa apa saja Dan Allah mengerti Bahkan Bahasa Nabaya aja Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bro Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ya Jangan Salah sangka ya Jadi Muhammad Qasim ini bertemu Allah dan Nabi Muhammad SAW Itu dibalik tabir Bukan secara langsung Ya Sedangkan Muhammad Qasim Bertemu dengan Nabi Muhammad itu aja Itu ada sekitar 80 hijab Dengan Muhammad Qasim Kalau mau melihat Keterangannya lebih lanjut Bisa Cek nih Gak usah lah Di akun-akun yang Memang menyebarkan Mimpi Muhammad Qasim Kalau akun yang menyebarkan Mimpi Muhammad Qasim itu Hampir samalah semua namanya Muhammad Qasim gitu Review Muhammad Qasim Muhammad Qasim ide gitu Nah Bisa dicek di RGA5 Disitu ada podcast Muhammad Qasim Coba lihat dan tonton sampai habis Penjelasan langsung Dari Muhammad Qasim Saya percaya mimpi Muhammad Qasim Alhamdulillah Masya Allah Ceritakan dong Bang Sabno Yang menarik dari kesarian saya Muhammad Qasim Yang menarik dari Kesarian Muhammad Qasim ini Ya Beliau itu Bagaimana ya Saya menceritakannya Saya gak Gak selalu Ya nanti kita mendapatkan kabar lah Bagaimana kesarian beliau Beliau itu Benar-benar yang menghargai Ada satu hal yang mungkin Ya saya bisa bagikan kepada kalian Muhammad Qasim Tidak pernah Mau membangunkan Orang yang sudah Tertidur Ya Jadi begini Misalkan Dia mau Kemana gitu Terus Atau ada keperluan apa Namun orang itu Dia sedang tidur Namun itu Muhammad Qasim Biarkan sampai dia terbangun Seperti itu Bang Dari mimpi beliau Kelak Nabi SAW Berbicara dengan bahasa apa Bang Ya kita lihat aja nanti Apa Bahasa Nanti Nabi SAW ya Karena saya pun memang Gak menanyakan itu Insya Allah nanti bisa ditanya ya Bang Apa yang Bang rasakan Setelah meyakini Mimpi Muhammad Qasim Aku percaya Mimpi Muhammad Qasim Masya Allah Kak Silah Luar biasa ya Saya setelah Mempercaya Mimpi Muhammad Qasim Kalau Perumpamannya seperti ini Saya berada dalam kegelapan Dan saya menemukan Sebuah cahaya Dan saya bisa keluar Dari cahaya tersebut Dan banyak menemukan hal Yang sebelumnya Saya tidak mengetahui Dalam kegelapan tersebut Seperti itulah Kak Silah Taparidawa ya Amin Mau nanya Bang Katanya Muhammad Qasim itu adalah Imam Mahdi benar apa enggak Bang Mohon penjelasannya Kalau katanya Itu memang kita banyak Melihat ya Itu beredar Di mana-mana Ketika orang Membicarakan Yang kaitannya dengan Muhammad Qasim Mereka membicarakan itu Beliau adalah Orang yang ditunggu-tunggu Akan tetapi Itu bukan dari Muhammad Qasimnya Muhammad Qasim Dia tidak pernah mengklaim Sebagai orang yang ditunggu itu Dia hanya menerbakan Perintah oleh Allah SWT Untuk sebarkan mimpinya Jadi kalau Muhammad Qasim Lebih menyampaikan Sebuah mimpi yang Untuk mengajak kita Menghindari segala bentuk Dan jenis sirik Setelah meyakini Mimpi Muhammad Qasim Aku sekarang takut Meninggalkan sholat Jadi sekarang aku selalu Share tentang mimpinya Masya Allah Itu satu hal yang Sama dengan orang-orang lain Yang telah Dia percaya dengan Kabar mimpi Morkuasim ini Kasihlah Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Terima kasih.